BORNIO FC PINCANG LAWAN BALI UNITED, TEKU MINTAS PASO DAN KAUAN-KAUAN TETAP FOKUS BORNIO FC PINCANG TANPA 4 PEMAIN PENTIKNYA YAKNI BACK KANAN RIVAT MARASA BESI, GELANDANG JAVLON GUSENOV, KEI HIROSE, DAN WINGER TEREN SPUHIRI KEEMPAT PEMAIN ABSEN LANTARAN ALASAN BERBEDA Sebagian terkena sanksi akibat melakukan pelanggaran keras, sebagian pemain harus menjalani pemusatan latihan bersama tim Nas Indonesia menjalani FIFA Match Day kontra tim Nas Timor Leste Kamis 27 Januari dan Minggu 30 Januari 2022. Pelatih Bali United Stefano Cukura Teku mengaku tak ingin terpengaruh dengan absennya empat pemain penting BORNIO FC. Teku meminta seluruh pemainnya termasuk top skor Liga 1 Indonesia 2021 hingga 2022 Ilijas Pasojevic agar tetap fokus. Kita lebih fokus agar tetap main bagus seperti tiga pertandingan terakhir agar tetap jalan bagus di putaran kedua, tegas Teku selasa 25 Januari 2022. Di sisi lain, Teku juga mengaku belum tiba di Bali pasca menjalani karantina di Jakarta. Dia belum bisa dipastikan mendampingi Bali United setelah absen empat pekan. Saat ini, saya belum tiba di Bali. Mudah-mudahan saya bisa datang buat bantu tim di stadion. Bukan bantu tim lewat telpon seperti saat persiapan tim dimulai, tegas Teku. Laga pekan ke-21 Liga 1 Indonesia 2021 hingga 2022, antara Bali United kontra BORNIO FC akan berlangsung Sabtu 29 Januari 2022 di Stadion Nurah Rai Denpasar pukul 16.30. Skuad Serdadu Tridatu ingin tetap menjaga asa di papan lima besar dan meraih gelar juara setelah menduduki posisi kelima dengan 38 poin. Sementara BORNIO FC merupakan tim kuda hitam yang bisa meriah gelar juara. Mereka berada di peringkat 7 dengan 30 poin. Sampai jumpa di video selanjutnya.